Hai nah di video ini kan kalau kita asal pasang repeater kita bisa kena dendai hingga 600 juta Nah gimana sih caranya kalau kita masih pengen pasang juga gitu karena di lokasi kita tuh butuh GSM repeater karena sinyal HP disitu sangat-sangat low gitu nah caranya adalah pertama teman-teman itu eh beli-beli perangkat repeater ya yang sudah tersertifikasi nah disini ya sini ada artikel dari detik ya mau pakai repeater boleh kok ini aturannya nah ini dari informasinya dari Gatot ya Gatot ini Pak Gatot ini sebagai humasnya nih Nah di sini ya Gatot menegaskan peredaran perangkat telekomunikasi tanpa sertifikasi adalah tindakan melawan hukum jadi pastikan teman-teman itu membeli GSM repeater yang sudah tersertifikasi nah payung hukumnya adalah undang-undang telekomunikasi pasal 32 ayat 1 perangkat telekomunikasi telekomunikasi yang diperdagangkan dibuat dirakit dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis memang kalau syarat-syarat seperti ini nih bagi orang-orang teknik agak mau repotkan ya gitu karena kan biasanya kita rakyat-rakit ada orang yang mau beli ya kita jual tapi kalau kita menjualnya dalam jumlah jumlah yang produksi massal gitu jumlah yang banyak teman-teman harus perhatikan terkait dengan sertifikasi ini tapi kalau jumlah teman-teman jualnya untuk teman aja tetangga sekitar gitu dalam jumlah-jumlah kecil mungkin penggunaan sertifikasi ini bisa lah teman-teman enggak usah pakai dulu gitu kenakan pasti ada biayanya ya sertifikasi ini pasal di bayang kayaknya enggak mungkin gratis lah lalu di sini Pak Gatot juga menjelaskan tidak masalah jika masyarakat punya repeater sendiri tidak harus membeli dari operator asalkan perangkat tersebut telah disertifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa aturan untuk penggunaan repeater ini bukan untuk alasan komersialisasi nah jadi ini dijelas sini ya penggunaan repeater bukan untuk alasan komersialisasi jadi kalau teman-teman pasang repeater di satu daerah lalu teman-teman cas perbulan biaya sekian gitu itu artinya teman-teman melakukan tindakan komersial penjualan gitu jadi teman-teman menjual kalau sinyal yang mau kuat pasang ini nanti dibayar perbulan sama kami nah itu bilang melarang ya itu tidak boleh yang boleh itu adalah kita pasang untuk kita pakai tanpa ada beaya tambahan gitu jadi teman-teman misalnya di daerah lokasi misalnya di daerah kebun sawit di dalam itu kan biasanya eh sinyalnya kurang bagus gitu yang kurang bagus atau atau di desa-desa yang di dalam pelosok sinyalnya kurang bagus nah teman-teman satu RT misalnya gitu kan satu desa beli alat gsm repeater patungan gitu kan Nah itu bisa tapi tidak boleh diperjual belikan tapi kalau teman-teman pasang lalu ditarik biaya perbulan atau mingguan itu melanggar hukum ya Nah kedua adalah harus berkoordinasi ke operator dimana repeater itu terpasang ini penting untuk setting kapasitas kapasitas power dari repeater tersebut nah ini untuk penting ya setting kapasitas power dari repeater tersebut karena nanti kalau dia terlalu tinggi powernya itu bisa mengganggu yang lain gitu Hai Hai nah menurut Gatot operator harusnya dengan senang hati untuk datang ke kantor atau rumah dari pemilik repeater untuk melakukan toning nah sini ya menurut Pak Gatot ini katanya senang hati ya harusnya bisa sih kalau teman-teman lapor ke gelap hari gitu ya teman-teman mau pasang kalau biasa sih mereka welcome-welcome aja kalau memang di daerah itu sinyalnya jelek gitu tapi mereka biasa akan cek dulu survei Hai sebab tim teknis dari operator dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan power dari repeater dan terpasang nah mau makanya sebab kemarin saya di video kemarin saya bilang kalau teman-teman mau pasang repeater secara-cara paling gampangnya teman-teman pigi aja langsung langsung aja pergi ke grapari terdekat sampaikan titik koordinat lokasinya terus alat apa yang perlu saya beli kalau ada yang mereka jual harganya enggak terlalu mahal beli aja ke operatornya biar mereka yang beresin gitu nah disini juga kami juga telah mewanti-wanti operator juga ditemui kenali ada pengguna repeater legal jangan langsung disalahkan mungkin mereka tidak tahu niat baik tetapi tidak tahu aturannya nah ini juga bagus ya dari Pak Gatot ini ya kalau ada teman-teman yang udah pasang GSM repeater nah secara ilegal ya artinya perangkat yang dipasang tidak resmi gitu ya tidak ada koordinasi lagi dengan operator gitu langsung pasang-pasang aja lah gitu kan Nah itu kalau bisa jangan langsung ditangkap-tangkap gitu kan jangan langsung dibawa ke hukum tapi di ya dibina gitu dijelaskan nah ini juga bagus ya jadi dia tidak langsung tangkap-tangkap gitu selain itu operator juga tutup untuk menggelar layanan yang berkualitas agar masyarakat tak harus memasang repeater nah ini paling setuju paling setuju tuh ini sebenarnya jadi kita ini harus merdeka sinyal gitu jangan di kota kalau tempat saya di kota saya nih nggak ada masalah sama sinyal tapi kalau saya ke daerah gitu yang jalannya agak Hai dua jam atau tiga jam dari sini ini itu udah sinyal ada parah jadi itu kita belum sebenarnya kita belum merdeka merdeka sinyal belum gitu merdeka yang lain dari penjajahan menir Belanda udah ya kan Nah jadi ini buat teman-teman ya bisa boleh pasang repeater enggak bukan enggak boleh-boleh kok tapi ada syaratnya pertama pastikan repeater yang teman-teman beli itu ada sertifikatnya yang kedua teman-teman harus berkoordinasi ke operator misalnya teman-teman mau nembak sinyal dari tekomsel ya teman-teman datang ke operator komsel ke kantor-kantor yang terdekat dari desa kita diskusi dengan orang sana Nah kalau cari jual repeater legal ketik aja di apa di Tokopedia Shopee Bukalapak gitu repeater legal bersertifikat nah itu kan banyak tuh ini harganya 32 juta ya yang ganya ada juga yang murah juga yang 32 juta nah ini kamu murah-murah nih Nah nanti kalau teman-teman yang membeli yang murah-murah gini cek band-nya ini Hai band GSM itu misalnya sini kan ada 900 MZ 2100 1800 cek lokasi kita ada enggak band ini antara tiga nih Nah kalau ada baru dibeli kalau nggak ada juga ya jangan dibeli gitu karena nanti nggak bisa connect Oke itu aja videonya semoga bermanfaat ya dan semoga mudah-mudahan sinyal di lokasi kita semakin bagus ya setiap harinya karena nanti ke depannya udah ada 5G kan 5G udah launching 3G aja kita masih hilang timbul gitu Oke sampai ketemu lagi thank you guys